Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Obat, anak-anak sekalian, ditakdirkan kita pada hari ini tanggal 17 Februari 2022, kembali untuk sementara, yaitu PJJ, virtual, konon katanya sudah level 3 lagi kita dan teman-teman antum, ada beberapa yang positif. Dan Anda sekalian, oleh karena itu tetap harus menjaga prokesnya, kalau kita sedang mengadakan PJJ, sedang PTM. Baik, untuk kelas PTMAS kelas 10 IPA 7, abadi ini lihat PTMAS 7 sesi A. Yang pertama, strukturnya sudah bagus. Jadi struktur ini akan dimasukkan ke halaman buku itu. Paling koreksinya, abadi ada koreksi sedikit nih, dari ini mungkin entah siapa yang buat, apakah desain yang buat ada siapa. Jadi kalau foto itu, pas foto ini di sini, ini kelihatan sekali, Jadi antum tidak, perbandingan rasio antara panjang dan lebar, misalnya ini 3x4. Antum tidak mempertahankan rasionya, nampak di sini. Jadi ada yang, ini tadinya begini misalnya, kena antum perbesar, tapi akhirnya antum lebar ke sini, tapi ininya ke sini, jadi wajahnya pendek, atau wajahnya jadi besar. Nah, itu tidak perbandingan rasio, padahal ada caranya, mudah. Mudah caranya, antum lihat kalau nggak tahu di Youtube. Caranya itu sebetulnya, klik foto tersebut, klik, nanti akan ada bingkai yang ada lingkaran, ada bingkai gitu. Kemudian, kalau nggak salah, kontrol, tekan kontrol, terus ditarik, set, 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 kemana-mana juga. Itu tetap saja perbandingannya itu. Misalnya, rasionya 3x4 tetap saja, ini walaupun nanti jadi lebar, 30x40 tetap, walaupun besar. Nah, ini abadi lihat, ada yang wajahnya jadi pipih, ada yang wajahnya jadi gemuk, lehernya jadi pendek. Tolong ya, belajar profesional. Oke, paham ya. Nah, ini abadi yakin ini macam direktur utamanya, ini wajahnya gepeng. Wajah abadi, kepala abadi jadi pendek gitu. Tolong ya, ini lagi, diperhatikan ya. Oke, udah satu, kemudian abadi lihat itunya. Nah, nanti, oke, ini apa ini? Detil. Tanggal 21 pemilihan, oke, bagus di sini. Tuntas, tuntas, oh gitu, detil, keterangan, ada detilnya, bagus ini. Seperti dua, oke, bagus. Keterangan itu, Antum bagus di sini. Jadi Antum berpikir nih, tentang administrasi ini. Keterangan, ada dua, yaitu tuntas atau belum tuntas, kemudian ada detilnya, bagus ini. Ini inovatif nih. Nah, nanti, ya, nanti Anda sekalian, belum tuntas ini, pada saat yang nanti dilaporkan, harus sudah tuntas semua nanti ya. 11 sampai 15 Februari. Nah, ini dia. Ini jadwalnya 11 sampai 15 Februari. Lihat, yang apa ini? Dataan calon pembeli. Oh, sorry, sorry. Mana ini yang finishing, ya. Finishing itu 4 sampai 16. Ya, harusnya sudah selesai ini. Harusnya. Karena sekarang sudah 17. 18 sekarang malah, ya. Eh, 17. Sekarang 17. Oke, coba muncul ini. Direkturnya ada, enggak? M. Daviki. Direktur dari 7 PT Mas, I47 CCA. Mohon maaf, Abati. Tapi Daviki itu lagi izin, Abati. Ada kegiatan Olimpiade PPKN, kalau nggak saya? Oke. Deputinya? Saya deputi dua. Deputi dua. Deputi satu, Adi. Deputi satunya hadir, nih? Hadir, Abati. Hadir. Oh, dua, ya. Laki-laki semua ini berarti di sini. Bentar, bentar. Ini kok. Gimana caranya? Bentar, bentar, bentar. Abati, robah lagi. Tadi diperbesar oleh Abati. Pipa 7A. Sisi A. Oke. Oke. Ini siapa? Ini siapa? Mana? Loh, garisnya? Oh, ada sini garisnya. Oh, begini ya. Cara nyusunnya. Kreativitas sendiri nggak ada masalah. Bagaimanapun boleh. Jadi, Deputi satu, Engga. Engga Herlangga. Kemudian, Deputi dua, Alif. Oke. Ya, Abati minta laporan dari Deputi aja. Alif dengan Engga. Bahkan nanti bisa saja. Abati dari ini. Dari apa? Yang tadi itu kelihatannya di finishing, kan? Ini berdasaran ke Deputi dulu. Karena Deputi yang membuat itu. Yang membuat target. Tanggal 16 nih. Sudah selesai. Sekarang sudah tanggal 17. Artinya sudah selesai atau belum? Ya, silakan. Sudah selesai ya, Bati? Kalnya sudah ada sama saya. Oh, sorry. Bentar ya. Bentar dulu, Alif. Kemudian yang satu, Engga. Mana Engga? Engga mana? Engga mana? Muncul kan video-an itu mana? Saya nggak? Saya nggak abati. Saya nggak abati. Oke. Nah. Oh, sudah selesai. Gimana? Sudah selesai ini? Sudah? Sudah? File-nya sudah ada? Sudah ada, Abati. Oke. Baik kalau gitu. Abati tunggu, ya. Entung kirim aja ke ini, ke GCR, halaman GCR tentang pengumpulan naskah. Nanti Abati akan cek. Nah, kemarin ada yang sudah dikirim ke Abati 1, dari IPA 4, entah A, entah B, yang direktur utamanya Rahma. Tapi begitu Abati lihat. Membuka ya. Bentar, bentar, bentar. Siapa kemarin yang sudah dikirim itu? Bentar ya. Dan Abati... Bentar, bentar, bentar. Apa Abati kembalikan lagi atau enggak ya? Iya, iya, iya. Abati... Oh, iya. Bukan, bukan. Bukan Rahma. Bukan. Maaf, maaf. Entah dari IPA berapa. Abati kembalikan lagi. Karena apa? Karena yang dikirimkan itu, kan itu hasil desain. Harusnya ada foto. Kalau yang Rahma sudah ada foto. Di itu, di setiap halaman itu. Ini enggak ada. Enggak ada foto. Dan tidak ada nama juga. Harus waspada ya. Sebentar, bentar. Abati akan cek di sini. Siapa yang sudah menyerahkan kemarin? Ada satu orang, tapi oleh Abati dikembalikan ulang. Karena itu tadi belum sesuai. Nah, Antum juga kirim saja sama Abati. Abati lihat. Nanti kalau ada yang diperbaiki, Abati akan serahkan lagi sama Antum. Kalau enggak ada, ya sudah tinggal masuk ke percetakan. Bentar, bentar. Tugas pengumpulan naskah. Nah, ini sudah ada satu orang. Oh, dikembalikan satu orang. Terus diserahkan lagi satu orang. Ini siapa? Muhammad Arsi. Muhammad Arsi. Ini kelas berapa? Sebentar, Abati lihat. Arsi, saya lagi. Yang B. Oh, B-nya. Oke, siap. Sebentar ya. Arsi, kalau gitu Abati lihat ya. Oke, oke. Buku bantuan. Yang B ya. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oh, penglihatan Abati sepintas. Oh, bagus ini. Bagus. Oh, bagus. Dasar nih. Mudah-mudahan nanti percetakannya bisa mengikuti seperti gini. Jangan sampai, bagus nih dasar. Bagus, bagus. Siap, siap. Cuma ini, ininya apa, ini nama oke. Terus, ini kategori nih. Sebentar, sebentar. Arsi, tolong. Oke, sekarang dua-dua muncul nggak apa-apa. Yang ini. Ini sebentar. Arsi berarti PT Emas, Ipah 7, B atau A ini? Arsi itu. B apa A? Arsi B abadi. B, oke. Berarti munculkan dulu. Oke, direktur ya? Arsi ya? Iya, Abati. Oke. Nah, ini Abati lihat. Mana ininya ya? Mana kategorinya ya? Nah, harus ada. Itu Abati di bawah, di bawah fotonya ada kategorinya. Sebentar, sebentar, sebentar. Cuma ini, ini kalau secara desainnya bagus ya. Cuma ini ada, entah terlalu ini, yang kuning ini, si huruf, agak samar. Tapi kalau yang ini, yang merah, agak bagus. Nanti percetakan yang tahu. Nanti nggak apa-apa diutak-atik sama percetakan, supaya lebih tegas, supaya gimana. Cuma, antum mendesainnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Artinya punya ide. Ya, bagus. Masya Allah, dasar nih. Orang membaca indah. Cuma persoalannya nanti tinggal, entah ini, percetakan apa bisa seperti ini, gimana, tetap, itunya. Tadi Arsi bilang, di bawah, maksudnya di bawah di mana ya? Di bawah di mana ini? Di bawah foto, di bawah pas fotonya itu, Abati. Oh, iya. Pantun berhidayatan aman. Oh, siap, 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 siap. Pantun berhidayatan aman. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Bagus, sudah, sudah, sudah terjawab. Oke, Arsi, bagus ini. Tinggal Abati nanti. Abati akan dikomunikasikan lagi dengan Anton sebagai dirut dan juga teman-teman deputinya dan juga manajernya. Ketika Abati insya Allah, ya, minggu depan akan komunikasi dengan percetakan, ya, dan ISBN-nya juga insya Allah mau diurus. Tadinya Abati sudah pesimis ISBN itu sampai bisa tiga bulan. Tapi percetakan ini katanya bisa lebih cepat. Artinya, bisa lah. Target Abati itu, Maret itu sudah penjualan. Walaupun di akhir Maret. Dasat ini, waduh, nah ini halaman macam gini. Ini kan, waduh, karyaan. Dasat, bagus, bagus sekali. Jadi begini, ini Arsi, nanti khususnya kepada seluruh PT.MAS nanti akan Abati kasih tahu laporannya. Kalau harus diperbaiki di mana. Tapi kalau desain ini sudah cukup. Kalaupun mungkin harus diperbaiki, nampaknya oleh percetakan saya. Yang Abati sanksi itu gini, ini kan satu halaman. Nanti ukurannya, ini kan di A4. Kan ukuran itu akan diperkecil itu. Supaya simple bukunya itu. Nah, apakah ini muat semua atau enggak? Nah, itu persoalannya. Nanti bisa diambil kebijakan nanti. Bisa saja satu orang, akhirnya kalau nggak muat, bisa saja dibuat dua halaman. Dua halaman, berarti halamannya makin besar, makin banyak. Nanti kita perhitungkan. Karena perhitungan Abati awal itu 400. Abati juga lupa. 400 itu seluruh siswa. Sementara dua kelas yang IPS kan tidak dengan Abati. Dan dia tidak membuat pula lagi pantunnya. Jadi tinggal berapa? Hanya 300-an berarti. Dan tidak akan sampai 300. Ada juga PT Emas yang tidak ada. Bentar, bentar. Iya. Lalu ini 300-an. 300 lebih ya. Ya 300 lah kurang lebih. Oke. Makanya harganya bisa di bawah 100. Entah berapa nanti. Karena belum ada. Baik, terima kasih. Berarti dari PT Emas yang 10, IPA 7, sesi B. Oke, terima kasih. Nah, ini tuh macam ini ya. Macam foto antum yang sesi B ini. Walaupun nanti jelas atau tidak jelas. Karena kalau warna lain lagi harga. Jadi entah macam mana nanti dan percetakan ini. Nggak akan Abati roba ini. Tetap begini ada. Ini kan sebuah kebanggaan juga. Ini bagus nih. Ini perlu ditiru dengan dimodifikasi macam lain lagi oleh PT Emas-PT Emas yang lain. Nanti kalau begitu Abati akan tampilkan ini di web. Abati akan tampilkan ini di web supaya yang lain bisa meniru. Kalau di GCR kan nggak bisa melihat yang lain. Yang lain supaya bisa melihat. Saya ingin lebih bagus lagi. Tapi waktunya sampai dalam 25 inilah diserahkan. Baik, terima kasih. Sekarang kembali lagi ke PT Emas 7A yang diwakili oleh deputinya. Udah selesai ya? Ceritanya udah selesai kan? Sudah, Abati. Baik. Kalau begitu, dalam rangka mengisi waktu, kalaupun nggak sampai tuntas, sampai habis waktu, tak apa. Ini kan sampai habis itu 10.40 kalau nggak salah. Ini sekarang udah 10. 10 menit lagi boleh. Kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tapi untuk menjawab pertanyaan Abati. Jadi silahkan siapa yang mau bertanya, silahkan. Apa saya silahkan? Tanya jawab saja sekarang. Karena ini sudah tuntas katanya. Saya mau nanya, Abati. Silahkan, Ega. Kalau untuk dokumenter itu, semuanya atau satu-satu saja, Abati? Digabungin gitu atau dibuat satu saja? Oke, baik. Yang Ega dari PT. Emas 7A, Abah, B? Suaranya ditutup oleh Ega. Dari sesi A, Abati? Sudah ngirim belum sesi A untuk dokumen? Dokumen apa? Iya, itu video dokumenternya. Sudah dikirim. Sudah ada, Abati. Sudah kan? Sudah. Sebentar. Kemarin yang dikirim. Sebentar, sebentar. Yang dikirim. Karena oleh Abati mungkin ada yang belum dimasukkan. Sudah ada di web? Di web sudah ada? Video laporan. Kan ada di web. Sebentar. 7A. Kok mana ini? Video. Oke. 7A. 1 sesi B. Loh ini kok begini ya? Harusnya. Kok ini gini ya? 7A itu ini mungkin. Eh, sorry. Lain. Bukan. Ini. Ya, ini 7A. Oh, ini kan satu nih. Yang 7A kan ini disatukan atau apa? Disatukan ya? Ya, itu yang untuk waktu satu hari itu aja, Abati. Oh, gitu. Maksudnya yang kapan? Yang sekarang atau yang kapan? Nggak, maksud saya tuh yang untuk dokumenter ini. Itu tuh dari video tuh digabungin semua. Dari yang minggu pertama sampai minggu terakhir untuk PT Masini. Jangan dong. Atau satu-satu gitu. Satu-satu dong. Setiap kali pertemuan. Abati pikir, dalam satu pertemuan itu kan ada dua ini nih. Ada dua angle, ada dua kameramen. Nah, itu kalau disatukan bagus. Dipisah-pisah silahkan. Disatukan bagus. Berarti diedit gitu kan. Silahkan bagus. Dan ada yang begitu ada. Ada yang begitu. Bagus gitu kan. Boleh. Gimana saja boleh. Oke. Sebenarnya termasuk sekarang juga. Tadi Abati udah ngintruksikan di... Sekarang Abati ini nggak ngintruksikan. Yang pertama ya, karena Antum sudah kemarin, mudah-mudahan ada yang merekamnya gitu. Tapi kalau nggak ada yang merekam, Abati ini udah merekam juga. Tapi Antum harusnya ada yang merekamnya juga gitu kan. Tadi di IPA8 diintruksikan oleh Abati. Karena belum laporan dia. Jadi udah untuk penilaian kan. Kalau sekarang ini kan kita istilahnya apa? Ya, ini aja. Apa namanya itu? RDP lah ya. Rapat dengar pendapatnya gitu. Sambil Abati ngontrol juga. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya, Beti. Jadi nanti itu kan akan ada ininya. Ini video laporan. Nah, nanti ada video misalnya seperti ini nih. Laporan juga, tapi tentang apa? Tentang misalnya penyelesaian pantun. Nanti ada video apa lagi? Pemasaran. Misalnya gitu kan. Itu loh. Paling tidak ada. Itu semuanya adalah pengganti dari tambang emas. Baik. Silahkan ada yang bertanya lagi. Saya, Abati. Silahkan. Albert. Ya, saya, Abati. izin Abati bertanya. Itu harga bukunya boleh kurang nggak, Abati? Gimana, gimana? Harga bukunya boleh kurang, tidak? Nggak tahu. Antum kayak nawar aja kan belum. Nggak gini, Abati. Kalau harga patokan abati 100 ribu. Nggak gini, Abati. Kalau harga patokan abati 100 ribu, takutnya nggak ada yang mau beli gitu. Karena terlalu kemahalan. Soalnya juga saya bilang ke teman-teman saya, Wak. Ketika saya bilang mau beli bukunya, nggak. Waktu mereka dengar harga 100 ribu, mereka kayak kurangin gitu, Abati. Ya. Di sinilah. Antum, bagian marketing nggak? Iya, saya marketing abati. Terus, udah pernah mendengarkan urean Abati belum? Ininya, strateginya. Belum, Abati. Abati belum nyampai, kan? Iya. Pantesan, Antum. Antum, pertama nanti Abati akan ini dulu. Akan bimbing dulu, Antum. Bagaimana seorang marketing? Salah satunya yang Abati menyampaikan, salah satunya yang Abati, pantesan atau Antum bertanya gitu, agak kaget juga Abati, yang pertama, nggak tahu apakah di kelas Antum, Abati sudah menyampaikan. Coba sekarang. Belum. dua minggu yang lalu. Antum, hadir nggak? Hadir. Hadir. Berarti Abati belum menyampaikan strategi pemasaran? Belum. Belum. Abati masih nanya-nanya, gimana prosesnya? Sudah sampai sejauh mana belum? Strategi pemasaran belum Abati sampaikan? Belum. Oke, kalau gitu sekarang. Pertanyaan Antum harus Abati jawab sekarang. Siapakah kawannya yang, Antum di PT Emas 7 A atau B? Isi A, Abati. A. Kalau yang, oke, baik. A ya. Bentar, bentar, bentar. Kalau yang di B, aduh, bentar, Abi. Bentar, bentar, bentar. Ini, gimana carinya? Oke, oh, disini juga. Abati ingin tanya gini. Coba pemasaran yang, Antum apa tadi? B apa A? Isi A, abati. Hah? Isi A. A. Silahkan yang B, B siapa yang mewakili tadi? Alip dari B atau D mana? Saya dari A. Yang dari B siapa? Arsi. Arsi dari apa? Apa? Lupa, Abi, barusan. Dari B, abati. B. Abit dari apa? Dari A. Abit? Sisi A, abati. Oke. Arsi, abati udah di PT Emas Antum udah menjelaskan tentang strategi pemasaran belum? Yang tentang menawarkan sama keluarga, sama teman orang tua gitu, abati. Udah, ya? Berarti. Udah, kan? Oke. Ya, baik. Ya, baik. Baiklah. Udah ternyata, jadi sekarang abati akan menjelaskan ulang ya. Bapak menjelaskan ulang. Minta izin barang kurang lebih 5 menit. Dan setelah itu barangkali udah selesai aja. yang abati jelaskan tempoh hari adalah. Ini adalah pembelajaran. Semuanya adalah pembelajaran. Pembelajaran menjadi manajer marketing. Oke. Manajer marketing. Ananda sekalian, sehebat apapun sebuah produk. Sehebat apapun sebuah produk. Produk itu ada dua ya. Produk jasa dan produk barang. Yang kita buat sekarang adalah barang. Kualitas setinggi apapun sebuah barang atau jasa, kalau marketingnya lemah, maka dia akan tidak untung. Bahkan bisa jadi rugi. Oleh karena itu, marketing itu adalah ujung tombak. Oke. Ujung tombak. Nah. Terus, marketing ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Ilmu marketing. Sekolahnya sampai ke S3 juga ada. Misalnya ekonomi S1. Ekonomi apa? Ekonomi pemasaran. S2. Pemasaran. Pemasaran. Jadi, marketing. Ilmunya memang. Gitu. Oke. Nah, sekarang tadi Arbet menanyakan masalah harga. Kemarin harga itu kan baru estimasi. Estimasi. Estimasi dari 400 halaman. Ternyata sekarang setelah dihitung ulang, tidak sampai 400 halaman. Paling plus minus sekitar 300 halaman. Aduh, ini sudah mau habis lagi. Mudah-mudahan ini bisa selesai. 10 menit lagi ke depan kayaknya. Sebentar ya. Mana, 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 mana. Bentar dulu. 30, iyalah, sama, 10 menit ke depan. Oke. Berarti munculkan lagi. Tadi sudah dihilangkan. Oke. Nampak ya. Kemarin, ini estimasi. Estimasi itu kan baru, apa namanya itu? Estimasi itu semacam gambaran. Perkiraan. Nah, perkiraan. Terus perkiraannya kemarin kurang dari atau sama dengan 100 ribu. Terus setelah halamannya juga berkurang, ini sudah pasti di bawah 100 ribu. Sudah bawa. Berapa? Makanya tadi Abadi nggak bisa jawab. Nggak tahu. Bisa kurang. Tapi kalau pertanyaannya bisa kurang, otomatis lah kurang. Tapi berapanya harus dibawa dulu ke percetakan berkaitan dengan apa? Banyak. Nih. Nih kaitannya ya. Lihat. Nanti Abadi akan sampai ke ini. Ukuran kertas. Jumlah halaman. Jenis kertas. Jumlah pesanan. Jumlah yang dicetak. Berapa eksempla. Mempengaruhi terhadap harga itu. Apalagi yang mempengaruhi terhadap harga, ukuran sudah, jumlah halaman sudah, jenis kertas sudah. Ini. Warna. Warna apa? Gitu lah, Ananda. Ini harus antum pahami. Seorang marketing harus paham. Terhadap ini apa nantinya? Kualitas. Kualitasnya itu di mana? Gitu lah. Paham sampai sini ya. Oke, baik. Abadi lanjutkan. Allahu Akbar. Abadi ingin cek dulu. Oh, ada. Siap, siap, siap. Dari kamar. Baik. Abadi hapus ini. Sekarang bagaimana cara memasarkan. Tadi ini kita harga tergantung faktor-faktor yang tadi. Misalnya gini. Sekarang satu saja. Abadi contohkan satu saja. Di dalam cetak-mencetak, di dalam cetak-mencetak, misalnya gini. Mencetak, antum sebut saja 300 orang. Wah, satu orang. Mencetak 300 akan berbeda dengan mencetak seribu. Beda. Antum harus paham ini. Antum, silakan cari ilmu di percetakan. 300, misalnya harganya 100 ribu. Harus 100 ribu harganya, misalnya. Dengan harga jual ini, bukan harga cetak. Kalau 1 ribu, bisa saja kita menjual misalnya itu. Kalau 1 ribu, misalnya itu 90 ribu. Kalau 1.500, itu lebih murah lagi. Dalam segala secara keekonomen, ini hanya contoh saja. Yang abadi disampaikan ini hanya sebuah contoh. Baik. Sekarang, bagaimana tekniknya? Tadi Arsi sudah menyampaikan benar seperti itu. Ternyata di kelas arbet belum. Jadi, antum yang tiga orang manajer marketing ini. Yang kedua, setiap siswa. Setiap siswa. Lihat. Ini bukan tugas si arbet saja. Semua harus jadi manajer marketing setiap siswa itu. Karena oleh abadi akan dikasih nilai. Dia harus menjual. Tidak tahu ini. Di kelas arbet apa sudah disampaikan atau belum. Kalau dia menjual satu, sudah disampaikan belum ini, arbet? Belum ada abadi. Ah, oke. Abadi kemarin itu baru sekitar progres itu uang. Ya, progres. Kalau dia bisa menjual dua, abadi akan dikasih. Ini ada halaman GCR-nya khusus untuk menjual. Dan ini sudah menjadi program dari tahun ke tahun. Kakak-kakak antum yang dijual, lihat di video, banyak sekali. Yang dijual apa? Roti. Apalagi tahu. Semua menjual. Bergiliran. Apalagi sayur. Sayur hidroponik. Nah, sekarang antum hanya satu saja. Apa itu? Buku. Kalau kemarin jual roti, jual tahu, dan jual sayur, tidak sampai kepada gubernur? Tidak. Tapi kalau masalah buku, nanti akan sampai ke gubernur. Walaupun entah menjual, entah ngasih. Gitu loh istilahnya. Lebih tinggi lagi derajatnya. Karena membuatnya juga susah. Kalau antum bisa menjual ini, ini per orang. Setiap siswa. Per orang. Kalau antum bisa menjual tiga, ini kalau dua, delapan tiga. Kalau tiga, delapan enam. Kalau antum bisa menjual empat, delapan sembilan. Kalau antum bisa menjual lima, berarti akan kasih nilai sembilan dua. Begitulah kurang lebihnya. Antum di sini juga berlomba. Ini juga prestasi. Menjual ini. Terus sekarang, setiap siswa harus punya beli satu orang satu. Bagi yang punya uang. Bagi yang punya uang. Bagi yang punya uang. Yang tidak punya uang, ya, nggak usah beli. Tapi dia harus punya. Kita kasih. Harus dikasih. Karena ada karya dia di sana. Yang betul-betul, sebutlah kategori, du'afa lah. Tidak mampu orang tua untuk beli. Sudah. Harga buku ini tidak akan antum jual satu juta. Sepuluh tahun yang akan datang. Nggak akan. Karena di sana memiliki nilai sejarah. Yang ada diri antumnya di sana. Baik. Ada dua poin lagi yang akan abad disampaikan. Nah, tiga orang. Manager marketing ini tugasnya adalah mendata siapa mau pesan berapa. Pesan berapa. Abadi akan garis bawahi dulu tadi. Ada kata-kata Albed. Katanya, aduh mahal. Nah, ini ya. Dipikirnya mungkin untuk dirinya atau untuk orang lain, nggak tahu. Karena Albed menawarkan. Bagaimana Albed bisa menawarkan di saat belum memiliki pengetahuan yang Abadi jelaskan ini? Nah, inilah persoalan juga. Tapi, boleh. Mencoba, boleh. Nih, lihat. Data siapa, pesan berapa. Bagaimana caranya? Caranya itu, yang tiga orang ini menghubungi setiap siswa. Dari mulai direktur. Hubungi. Datang misalnya kepada si A. Tanya, yang berkaitan dengan orang tuanya, yang kaitan dengan pekerjaannya. Kira-kira berpotensi nggak untuk butuh terhadap buku itu. Dan tanya juga, misalnya orang tuanya sebut di kantor. Apalagi menjadi pemimpin ini, menjadi kepala, menjadi ketua, menjadi apalah. Nah, kemudian ada temannya nggak? Yang memungkinkan bisa ditawarkan oleh orang tuanya. Jadi, minta bantuan begitu. Kemudian siapa lagi? Teman. Teman si A waktu di SMPK misalnya. Terus siapa lagi? Saudara, kakak, abang, kalau ada misalnya kan. Siapa lagi? Pamili, Paman, dan lain sebagainya. Oke? Pamili. Berarti hapus dulu di sini. Tadi ini masalah nilai sudah. Baik. Nah, terus siapa yang berpotensi untuk bisa ditawarkan untuk ditawarkan membeli buku ini? Jadi, tulis di sini potensi. Yang berpotensi itu satu. Yang atas nama pemimpin, suka mimpin, suka mimpin rapat. Ketua, ketua organisasi ini, ketua organisasi, suka mimpin. Pokoknya ada suka rapat, suka musawarah, misalnya suka kumpul, organisasi apa, atau istilahnya perkumpulan apa, dan sebagainya. apakah itu profesinya apapun, mau guru, mau ustad, apapun profesinya, dan lain-lain. Yang pokoknya, ada saja dia pertemuan, ada saja satu perkumpulan, di mana dia bicara, nah, pantun itu, Ananda, bisa waktu pembukaan, waktu penutupan, atau waktu bicara apapun, itu bisa masuk nilai-nilai pantun itu, dan sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat. Kalau abadi contohkan, sudah terlalu banyak abadi. Mulai hari kemarin saja. Abadi, ada pertemuan, ini mau habis nih ya, nanti sebentar-bentar. Kalau nanggung kali gimana ini, ini mau habis. Bentar-bentar. Berapa menit lagi nih? Aduh, sudah habis nih. Mau mati nih, kira-kira-kira-nei. Kira-kira-nei.